Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, Abang, beribadah kan di hari Minggu? Ini pertanyaan mudah sebenarnya ya, kita mulai dari pertanyaan yang mudah saja. Apakah ada dalil dalam Alkitab bahwa beribadah itu harus, apa, ibadah kekerjaan itu di hari Minggu? Silahkan, Abang. Oke, terima kasih. Dalil kami beribadah hari Minggu itu adalah hari Sabat, tidak boleh keluar dari situ. Nah, Sabat ini penjelasannya apa sebenarnya? Ini, keluaran 20 X 11. Sampai ya, aku share dulu, keluaran 20 X 11. Keluaran 20 X 11. Keluaran 20. Inilah dasar kami melakukan Sabat. Dan apa definisi Sabat itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Nah, kita sudah tahu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke enam. Itu bukan dalam masa 24 jam. Tetapi itu adalah dalam harinya Tuhan. Hari Tuhan bukan hari manusia ya. Jadi Tuhan tidak mengatakan hari pertama itu Senin, misalnya dalam bahasa Indonesia. Atau udahlah, Ahad itu Sabat, Sabat itu hari Sabtu seperti kita bahasa Indonesia sekarang. Bukan begitu. Itu adalah hari-hari orang dunia. Di mana satu hari 24 jam. Tetapi di sini Tuhan menciptakan langit dan bumi enam hari, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan memuduskannya. Jadi hari Sabat ini adalah hari perhentian. Bukan hari Sabtu, itu definisi hari Sabat. Di mana orang pada hari Sabat itu melakukan kegiatan beribadah. Jadi itulah sebabnya kami beribadah pada hari Minggu. Itulah dasarnya. Kami beribadah pada hari Minggu. Bukan karena dia hari Sabtu, tapi hari perhentian. Terima kasih, silahkan. Jadi Kristen itu bukan pengikut Kristus ya Bang. Soalnya kalau pengikut Kristus itu kan melakukan apa yang diperitakan Kristus. Kita Kristus saja dalam lukas pasal 4 dan 16, dalam Markus pasal 6 dan 2, dalam lukas pasal 4 dan 31. Dia beribadah pada hari Sabtu. Harusnya mengikuti apa yang diajarkan Kristus dong. Karena Kristus beribadah di hari Sabtu. Kenapa kegiatan saya ini beribadahnya di hari Minggu. Jadi Kristen ini bukan pengikut Kristus dong. Jadi sudah saya berikan. Yesus tidak pernah memerintahkan manusia untuk hari Sabtu. Tidak ada itu. Tetapi hari Sabtu untuk manusia. Itu sudah perintah jelas dari Yesus. Hari ada ayatnya kan. Sudah pernah kamu dengarkan. Hari Sabtu itu untuk manusia. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabtu. Jadi tidak pernah Yesus itu untuk hari Sabtu. Tidak ada. Hari Sabtu yang untuk Yesus. Hari persiterahatan itu untuk Yesus. Kalau Yesus untuk hari Sabtu. Maka Yesus sudah melanggar hari Sabtu itu. Kenapa hari Sabtu Yesus sudah menyembuhkan orang. Yesus pergi-pergi. Maka Yesus mengatakan. Pada hari Sabtu juga kau memetik gandum. Artinya Yesus mengatakan di situ. Anak manusia bukan untuk hari Sabtu. Tapi hari Sabtu untuk anak manusia. Tolong dibedakan. Kami mengikut apa kata Yesus. Hari Sabtu itu yang untuk kami. Hari Sabtu itu kapan? Sudah dijelaskan definisinya. Enam hari lamanya Tuhan bekerja. Dan satu hari beristirahat. Ketika Tuhan bekerja. Kalau memang sudah ada hari seperti sekarang. Senin sampai Sabtu. Bahasa Ibraninya. Tentu Tuhan sudah berfirman di situ. Bahwa hari itu hara seperti itu. Dan itu 24 jam. Faktanya ketika Tuhan berfirman kepada Adam. Apada hari engkau memakannya engkau akan mati. Adam tidak mati itu ketika makan. Artinya hukum yang dipakai di situ bukan hukum. Bukan hukum daripada apa? Daripada hukum waktu dunia. Tetapi waktu Tuhan. Nah. Semua orang yang beriman kepada Tuhan yang sama. Silakan melakukan hari sabatnya kapan? Karena Tuhan tidak ada menciptakan langit dan bumi. Hari minggu pertama. Hari minggu. Senin hari kedua. Tidak ada begitu. Sampai pada hari ke-6 Jumat. Dan beristirahat hari Sabtu. Tidak ada begitu. Namun pun demikian. Kalau kamu minta ayat dari Alkitab. Saya bukakan itu di imam 23. Sudah saya siapkan ini. Sahabat. Memang ada perintah untuk beribadah pada hari-hari pertama ya. Tidak. Namat 23. Ayat 7. Pada hari pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalau kamu menanyakan yang hari sabat itu ini pada hari pertama. Kalau memang kau katakan hari sabat itu adalah hari penutup. Hari atau hari ke-6. Maka hari ke-7nya atau hari pertama itu ya hari minggu. Kami disuruh diperintahkan untuk melakukan ibadah pertemuan kudus. Lanjut lagi ya kawan-kawannya. Bilangan 28. Bilangan 28. Ayatnya 18. Pada hari pertama ada pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan satu pekerjaan berat. Nah ini. Jadi ada lagi. Pada hari pertama kamu adalah pertemuan kudus. Maka kami melakukan hari minggu itu pertemuan-pertemuan kudus. Dan kami situ tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Kalau pekerjaan ringan bisa. Inilah yang dibilang Yesus. Ketika kau beristirahat. Apakah kau tidak memetik gandum? Apakah kau tidak melepaskan hewan ternakmu? Dan kita lanjutkan lagi. Ketika Yesus di bumi ini. Markus. Markus. 16. Setelah Yesus bangkit. Pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia lalu. Ia mula-mula menampakkan jurnanya kepada Marewa. Dan padanya. Daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan. Jadi Yesus itu bangkitnya pada hari pertama itu. Kenapa pada hari pertama dalam minggu itu? Karena tadi itu adalah hari pertemuan kudus ya. Ibadah kudus. Maka kami melaksanakan itu tidak salah. Kami mengikut bagian lain dari bibel itu. Tidak harus kami mengikut bagian A bagian B. Tetapi apakah kami melanggar? Tidak. Hukum 6.1 kami ikuti. 6 hari lamanya bekerja. 1 hari beristirahat. Silahkan. Pertanyaan selanjutnya bang ya. Pada Lukas Pasal 22 ayat 48. Ia, ya Yesus, Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi Yesus merasa sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Pertanyaan saya. Jika ada, jika Yesus itu adalah Tuhan atau Kristus itu adalah Tuhan. Apakah Tuhan itu takut dan memerlukan doa? Silahkan bangkit. Oke, aku jawab. Share screen dulu ya. Ini share screen. Pertama-tama aku ulas dulu ucapanmu tadi. Yesus merahkanlah sahabat. Orang Kristian hari minggu. Gini-gini, Pak Neus tidak mengajarkan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Yesus. Jadi Yesus mengajarkan. Bahwa kami harus melakukan pertimbangan kudus hari-hari minggu pertama. Hari pertama atau hari minggu. Jadi tidak bisa ada lagi bantahan. Dan terima kasih kamu mengatakan sudah finish. Kita lanjut. Kita lanjut ke Lukas 22 ayat 44. Ini. Maka ini. Yesus kan ini dalam kondisi berdoa. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka ya. Ini di taman Getsemani. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya. Ya Bapakku. Jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku. Malainkan kehendak mula yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat takut. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya. Menjadi seperti titik-titik darah. Yang bertestesan ke tanah. Ingat ya. Itu bukan darah yang keluar. Tetapi seperti. Keringatnya itu menjadi mengental. Dan keluar dari peluhnya menjadi seperti titik darah. Menetes. Tup. Tup. Nah itu maksudnya. Ini bukan berarti Yesus sampai keringat darah. Tidak Tuhan. Sekalimat di situ seperti. Bukan dibilang keringat darah ya. Nah. Mengapa hal ini harus terjadi? Ya. Yesus memiliki namanya daging. Karena firman Allah telah menjadi daging. Maka daging itu membawa sifat-sifat daging juga. Sifat-sifat daging itu apa? Seperti ini. Dia memiliki juga yang namanya. Apa namanya dia. Sedikit. Namanya kecemasan. Bukan kecemasan lah. Bahwa dia. Sisi itu sedang. Apa namanya. Bergumul. Antara cawan ini biar berlalu. Atau cawan ini harus kuminum. Kan demikian. Maka yang terjadi mereka datang menguatkan Yesus. Karena saatnya sudah akan tiba. Siapa yang tahan untuk disiksa. Karena nubuatan itu. Dia harus disiksa. Dihina. Dilecehkan. Itu yang sudah tahu nubuatan itu. Jadi dia harus menerima itu. Padahal dia bisa saja lari. Keinginan Yesus. Kalau secara daging. Dia lari. Meninggalkan orang-orang itu selesai. Tetapi karena dia itu adalah firman yang menjadi manusia. Dia harus mengalami itu. Karena daging merasa namanya kesakitan. Nah inilah. Kesakitan daging inilah yang dipikirkan Yesus. Bukan kematiannya. Yesus sudah mengatakan di Yohanes 10 ayat 17-18. Dia tidak akan mati. Hanya menyerahkan nyawanya. Tetapi kesakitan daging ini. Karena daging ini berasal. Dia berasal dari keturunan si daging. Atau si hawa ya. Keturunan perempuan. Daging akan merasa sakit. Nah. Tetapi disini. Kesakitan yang dibangun Yesus. Bukan seperti kita. Misalnya takut. Wah nanti saya begini pun. Tidak. Tetapi dia karena menghadapi. Apa namanya itu ya. Semua nubuatan itu dan nubuatan itu sangat mengerikan. Dia akan dicambuk. Dihina. Dilecehkan. Ada itu ya. Di saya itu ya. Sampai orang melihat mukanya pun sampai harus takut katanya. Jadi inilah yang dilakukan. Apakah Yesus Tuhan itu perlu takut segala macam. Ingat. Inilah sering saya katakan orang-orang dari luar Kristen. Keliru memahami siapa Yesus. Mereka selalu beranggapan. Bapak yang di surga itu turun. Ujuk-ujuk jadi manusia. Tidak begitu. Firman yang menjadi manusia. Sumber kehidupannya dari roh kudus. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, ya. Kalau dalam Yesaya 53 itu nubuatan bahwa Yesus Tuhan. Dia akan disalin. Pengetahuan saya. Baca Alkitab itu secara. Apa? Baca Tanah itu secara tekstual. Dalam Nabi Yesaya 53 itu. Kalau kita membaca secara tekstual. Itu nubuatan tentang. Yang bukan merujuk pada seorang manusia. Tetapi merujuk kepada bangsa Israel. Yang akan diindah. Apa disinilah. Karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Itu equivalent ya. Sama dengan surat Al-Isra itu 456 dan 7. Tetapi konteks pertanyaan saya bukan itu. Kalau Yesus tahu dia akan Israel. Kenapa dia merasa cemas? Yang pertama. Yang kedua. Apakah mungkin di dalam serata pribadi ada dua natur? Ha! Gari! Ha! Gari! Ha! 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 Ya, natur pencipta. Saya tahu arah Bang Rudi. Ya. Bang Rudi mengarahkan saya kepada Yesus mempunyai dua natur. Ya. Dalam diri Yesus ada pencipta dan ciptaan atau mahluk. Lalu pertanyaannya saya bagi saya yang menggunakan akal dan logika. Ya. Karena bagi saya keimanan itu ya. Jangan membabi buta. Keimanan tidak. Janganlah mengimani sesuatu dengan membabi buta. Bagi saya keimanan itu harus menggunakan akal dan logika. Ya. Apakah mungkin di dalam satu pribadi ada dua, di dalam satu orang atau di dalam satu person ada dua pribadi Tuhan dan ciptaan? Silahkan. Pembuatan itu kamu mengatakan itu bukan untuk Yesus. Itu kan menurutmu. Kalau menurut kami itu untuk Yesus. Kenapa pula kita harus memperapakan hal itu? Mendefinisikannya sendiri ya. Ya. Karena di Yesaya 7 M14 dia akan dinamakan Immanuel. Dan dikatanya sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki ya. Jadi di situ ini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menemukan diri Immanuel. Ya. Yang akan makan didi madu ini segala macamnya sudah ya. Nah ini sebab sebelum anak itu tahu menolak ini. Sudah ada semua ini. Ya. Jadi kawan-kawan. Di sini iman yang kami bangun itu kami katakan itu untuk kepada Yesus. Ya. Itu tidak boleh kamu gugat-gugat dan kamu definisikan sendiri dan simpulkan. Nah. Sekarang. Apakah mungkin di dalam satu diri ada dua nature kamu bilang? Saya sudah menjelaskan dari dulu. Bahwa manusia ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebenarnya yang menyusun kerangka manusia ini hanya tiga hal. Gak ada itu. Di luar itu gak ada. Yang pertama daging ini tubuh atau tanah ini. Kalau kita tanah. Kalau Yesus daging. Beda dengan kita. Karena Yesus tidak terlahir dari laki-laki. Itulah yang pertama. Yang kedua. Kalau dia tidak memiliki roh dia mati. Sunggok daging saja. Sunggok tanah itu mati. Maka ada roh di dalamnya. Yang ketiga. Dia begitu lahir bunyi. Wee. Wee. Itu yang ketiga. Suara. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Tiga golongan besar ini. Dan ketiganya berasal dari dalam diri yang sama. Tidak ada suara kita keluar dari orang lain. Tidak ada itu. Ketika kita lahir orang lain yang oe. Tidak ada kita. Kalau orang lain yang oe berarti kita bisu. Ketika lahir kita tidak brojol gitu ya. Tidak punya roh. Berarti mati. Maka konsep Yesus itu jelas. Selalu ada tiga unsur ini. Kalau kami mengatakan tritunggal. Itulah makna tritunggal. Jadi bukan. Nah cur nih ini segala macam. Tidak. Manusia itu serupa dan segambar dengan Bapak di sorga. Maka kalau melihat Yesus. Yesus pasti punya roh. Sebab Yohanes 6 ayat 63 mengatakan roh lah yang menghidupkan. Selesai. Yesus pasti punya suara. Maka dikatakan Yesus berfirman. Suara Yesus. Dan Yesus pasti punya tubuh. Dan kemadian bagaimana? Ya. Yesus itu menjadi Tuhan bagaimana? Betul. Itu harus kita ulik lagi. Karena harus merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Bapak. Maka firman adalah Bapak. Itulah sebabnya seluruh kegiatan Yesus yang menyangkut kerohanian. Itulah kebersamaan Yesus dengan Bapak. Tetapi seluruh kegiatan Yesus yang bersifat keduniawian. Itulah Yesus sebagai natur manusia. Silahkan. Tetapi Tuhan berkenak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penumbuh salah. Ia akan melihat keturunannya. Ia akan melihat keturunannya. Yesaya pasal lima tiga yaitu puluh. Umurnya akan lanjut dan kena Tuhan akan terus kena olehnya. Kalau itu membuatkan membuat Yesus. Kalau saya kan membaca Nefi'im ini kitab Nabi-Nabi ini secara teksual. Kalau itu membuatkan membuat Yesus. Di mana keturunan Yesus? Ini bigotan. Keturunan kalau kita merujuk pada teksnya itu. Keturunan secara biologis. Silahkan. Oke. Terima kasih. Untuk melihat hal ini maka kita tidak lain tidak bukan. Beranjak kepada kalimat anak Allah. Apakah Allah punya istri? Tidak. Apakah keturunan itu harus ada istri? Tidak. Keturunan yang dibangun di sini adalah bahwa anak-anak rohani. Itu juga adalah anak-anak secara rohani ada. Sama dengan ketika malekat-malekat itu dikatakan di ayub 1 ayat 6. Atau ayat 6 itu juga ya. Maka datanglah anak-anak Allah. Apakah Allah punya istri? Tidak. Demikian juga di dalam ayat itu. Kalau kamu baca keturunan. Itu tidak dikatakan keturunan A adalah secara daging. Kalau keturunan secara daging itu hanya Yesus. Hawa. Hanya dua ini yang keturunan daging. Kalau dikatakan secara keturunan A 2 jadi 1. Itulah seluruh manusia. Hanya dua inilah yang keturunan daging. Si Hawa keturunan si Adam. Tercipta dari tulang dan daging. Maka dibilanglah dia si daging. Inilah tulang dan tulangku. Daging dan dagingku. Yang kedua Yesus. Yesus tidak ada bapaknya. Tidak lahir dari hasil persetubuhan. Maka ini juga dikatakan keturunan daging. Yohanes 1 ayat 14. Kemudian. Kalau kita merujuk ayat itu. Keturunannya. Yesus memiliki keturunan. Iya. Siapa keturunannya? 12 murid itu. Dan akhirnya berkembang sampai sekarang. Banyak evangelis termasuk evangelis standar. Bala-bala bili-bili bolo-bolo. Ha! Gari! Gari! Oh! Wow! Ya kita lawak-lawak aja. Jadi itulah keturunan Yesus. Bukan keturunan harus bersetubuh. Tidak. Sama dengan kita mengatakan anak bangsa. Siapa bapak bangsa? Siapa ibunya bangsa? Apakah anak bangsa itu bukan kita adalah keturunan bangsa ini? Paham. Mohon dipahami. Silahkan. Jadi gini bang, kita baca ke Yesus itu kan kalau menurut saya, karena saya membaca kitab Nefi'im Yesus 53 ini. Selektual itu merujuk kepada, bukan merujuk kepada seorang, tetapi hambaku ya. Di sini hambaku siapa? Ya orang Israel. Orang Israel yang akan dibunuh, diseret, ya sebagai penubuh salah. Kepada penubuh salah. Ya karena orang Israel telah menentang Allah ya. Menentang Tuhan begitu. Karena telah berbuat. Teruskan kalau kita melihat, kita membaca semua kitab Allah. Itu sudah dituliskan dalam surat Al-Isra. Ayat kelima, enam, dan tujuh. Lalu kita baca kalau abang itu merujuk kepada Yesus. Dan abang menganggap Yesus itu bukan. Kita baca ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang. Dan menjadi puas. Dan hambaku. Kalau abang menganggap itu ayat Yesus itu bukan. Baca dong Yesus. Masa lima tiga ayat jelas. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang. Dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatannya. Dia pikul. Di sini secara jelas tertulis hambaku. Kalau abang menganggap itu. Buat-buatnya seperti Yesus itu sama dong. Bukan dong. Selamat. Kalibat di situ merujuk kepada hambaku. Langsung kamu mengatakan umat Israel. Umat Israel itu dikatakan Tuhan. Umatku gak pernah dibilangnya hamba. Tidak mau Tuhan mengatakan umat Israel itu hamba. Kecuali umat kadal. Ya memang dibilang Tuhan hamba itu. Kami hamba. Orang itu saja memperhamba diri. Kenapa? Mereka keturunan budak. Dari si Hagar. Ada itu. Kalau dalam Bibel. Tetapi kalau umat Israel tidak pernah Tuhan mengatakan hambaku. Umatku. Dan kalau Yesus dikatakan hamba. Memang hamba Tuhan itu hanya pirmannya. Enggak ada yang lain. Tuhan sudah mengatakan utusanku. Utusanku yaitu pirmat dan roh. Hambaku. Ya kan Tuhan yang memperhamba pirmannya sendiri. Ucapannya sendiri. Tidak ada Tuhan memperhamba umat Israel. Nah ada itu. Yang memperhamba umat Israel adalah bangsa Mesir. Yang memperhamba umat Israel itu adalah jin-jin. Jin-jin ame. Di malam gurun. Tetapi kalau Tuhan tidak mau mengatakan sama orang Israel itu hambaku. Umatku. Itulah penempatan yang tertinggi kepada bangsa Israel ini. Silahkan. Abang bilang umatku. Ayatnya jelas kok tertulis. Ayatnya jelas. Yesaya pasal lima tiga ayat sebelas. Sesudah kesusuhan jiwanya. Ia akan melihat serang dan menjadi puas. Dan hambaku. Ini kan firman Tuhan. Yang diwahyukan kepada Yesaya. Kepada Nabi Yesaya. Jadi jelas ya. Orang Israel itu hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan sendiri berpilang. Hambaku. Bukan umatku. Hambaku. Kalau dalam keimanan Islam. Tidak. Apa namanya. Hamba Allah itu Abdullah ya. Jadi sudah jelas ya. Abang itu kan berdasarkan asumsi abang. Umatku. Sementara saya menggunakan dalil ya. Yesaya pasal lima tiga ayat sebelas. Tuhan. Berbicara kepada orang Israel. Orang Israel itu adalah hamba-hamba aku. Jadi sudah jelas ya. Bahwa tidak ada. Apa namanya. Hambaku ini sudah ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Kita semua ini adalah hamba Tuhan. Hamba Allah ya. Lalu kontak pertanyaan saya itu. Kita melebar ke Yesaya. Tetapi saya akan kembali lagi. Ketika abang bilang Tuhan Yesus memiliki sifat kedatingannya. Kita memakai lopet niri ya. Apakah mungkin di dalam satu pribadi ada unsur mahluk dan unsur Tuhan di dalam satu orang. Oke terima kasih ya. Sebelumnya saya uraikan dulu. Kamu katakan tadi hambaku itu merujuk kepada Israel. Tidak ada itu untuk Israel. Umatku. Tuhan tidak mau memperhambai Israel. Tetapi kalau kaum-kaumnya si Hagar. Anak cucu si Hagar. Memang itu hamba. Mereka sendiri yang menyatakan diri kami hamba. Hamba Tuhan. Kalau ke orang Israel. Mana mau Tuhan mengatakan sama Israel itu hamba. Oke. Siapa hamba Tuhan? Itu adalah para nabi. Itu bedanya. Kalau sampai kalian menjadi ke dalam pandangan Kristen. Misalnya umat-umatnya Hagar itu mengatakan hamba. Berarti mereka semua nabi. Apa buktinya? Ini buktinya. Kita bukakannya. Saya bukakan keluaran 14.31. Keluaran. 14. Ayatnya yang ke-31. Ketika dilihat oleh orang Israel. Betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan kepada Musa. Hambanya itu. Jadi kalau di sini dibilang hamba Tuhan itu adalah para nabi. Yesus memang hamba Tuhan. Tetapi Israel umatku. Tidak mau Tuhan mengatakan Israel itu hambanya. Kalau hambanya itu dirujuk kepada pribadi individu. Kecuali Tuhan mengatakan itu terhadap orang-orang. Contoh orang-orang Mesir memperhamba. Maka dikatakan hamba-hamba-hamba-hambanya itu ya. Bentar ya. Ini contohnya. Keluaran sembilan ayat dua puluh yang dekat aja aku ambil ya. Keluaran sembilan. Ayatnya yang ke-20. Begini. Ketika orang Mesir itu ya. Ini. Bentar. Sembilan ini ada sembilan. Oh iya ayatnya dua puluh ini. Maka siapa antara pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan. Menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya ke rumah. Jadi kalau hamba itu, kalau manusia itu adalah budaknya. Itu budaknya. Tetapi kalau Tuhan itu nabinya. Maka kepada manusia dia katakan umatku kepada bangsa Israel. Tidak ada. Terus pertanyaanmu tadi. Aduh apa lupa aku. Apa pertanyaanmu tadi? Oh apakah mungkin di dalam diri? Mungkin. Sebab di dalam diri kami ada roh kudus. Roh kudus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus sebelum naik ke sorga. Yesus mengatakan. Di dalam diri kalian aku akan mengutus. Roh penghibur. Roh yang mengajar. Pembimbing. Roh kudus. Itulah kalau sebabnya ditanya kepada orang Kristen. Apakah di dalam dirimu ada Tuhan? Ada. Di dalam diri kami ada Tuhan. Kalau di dalam diri kami tidak ada Tuhan. Artinya kami tidak pernah menyembah Bapak di sorga. Kami menyembah Bapak di sorga. Karena ada di dalam diri kami itu roh kudus itu atau Tuhan. Sehingga connectlah ke sorga. Itulah sebabnya kami dibilang menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu roh kudusnya yang dalam diri kami. Nah bagaimana dengan Yesus? Sama sudah saya uraikan tadi. Tidak ada tidak bukan. Bahwa Bapak di sorga itu menunjukkan dirinya. Memperkenalkan dirinya kepada kami. Di kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3. Bapak, roh Bapak, dan Firman. Ketiganya ini terwujud di dalam diri si Adam. Ketika si Adam diciptakan. Dia punya tubuh. Dia punya roh. Dia punya suara. Tiga ini tidak ada yang lain. Coba lihat apa penyusun manusia di luar ini. Tidak ada. Itulah hebatnya Bible. Dijelaskan ketiga inilah penyusun manusia. Sehingga dikatakan manusia serupa dan segabar dengan Tuhan. Apa yang di luar itu tidak ada. Kotoran. Itu bagian dari tubuh. Ketika lahir kita bukan langsung berak. Kalau berak matilah ibu kita. Inpeksi di kandungannya. Uterusnya. Yang tiga ini yang ada. Tidak ada yang lain. Apa yang di luarnya tidak ada. Hanya tiga ini. Oke. Sekian dan terima kasih. Silahkan. Abang bilang di dalam diri Abang ada Tuhan. Berarti Tuhan terjebak dalam diri Abang dong. Apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu? Kalau bagi saya Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Karena ini berbicara tentang Alkitab. Saya tidak akan menggunakan dalil Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas itu ada ayatnya. Saya bertanya tentang Alkitab. Kalau di dalam diri Abang ada Tuhan. Apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu? Kalau Tuhan terjebak dalam ruang dan waktu. Apakah mungkin Tuhan terjebak dalam ciptanya sendiri? Silahkan. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus. Dan semoga kamu setelah saya jawab berpikir tentang konsep Tuhanmu. Agar kalian mengerti. Bahwa tidak selalu kalau Tuhan berada di dalam diri kita. Tuhan terpenjara dalam ruang dan waktu. Sekarang coba kamu lihat digital saya yang ada di hadapannya. Apakah saya terpenjara di dalam digital saya? Tidak. Saya ini yang bebas. Yang di dalam itu saya tidak terpenjara. Ini saya matikan. Mati kok. Saya pulang kembali. Saya datang kembali. Pulang kembali. Datang kembali. Demikian juga Tuhan di dalam diri kami. Dia terpenjara. Enggak. Dia mahadir. Semiliar orang. Semiliar ada Tuhan. Bukan Tuhan yang ada sembilian. Contoh barang buktinya. Seperti saya. Yang menonton sekarang 446. Maka saya maha hadir. Ya. Saya maha hadir di antara 446. Di HP-nya atau laptop-nya. Pasti ada saya. Sedangkan saya bisa maha hadir. Masa Tuhan tidak bisa? Kemudian apakah saya terpenjara di HP mereka masing-masing? Tidak. Saya bisa pergi. Ini pergi. Saya bisa datang. Apakah demikian juga Tuhan? Ya begitu. Di dalam diri kami ada roh kudus. Kalau kami menolak. Tuhan itu pergi. Meninggalkan kami. Tetapi dia pergi tidak kembali. Bukan begitu. Dia apa sama orang-orang itu tetap ada. Dalam arti yang pergi. Bukan pergi. Meninggalkan Joyonda. Dan ketika dia kita teribadi. Dia masuk lagi. Apakah Tuhan terpenjara? Tidak. Silahkan. Lalu saya kembali ke pertanyaan selanjutnya. Yesus dan Bapak adalah dua pribadi. Itu ada ayatnya dalam Yohanes. Masa 18. Masa 8. Masa 18. Sampai di masa 8. Masa 18. Jika Yesus itu adalah Bapak. Ya. Jika Yesus itu adalah Bapak. Bapak itu sendiri. Dalam Yohanes pasal 8. Ayat 17 dan 18. Sudah jelas. Itu terbantakan bahwa Yesus dan Bapak adalah dua pribadi. Lalu. Jika Yesus terhakikat dengan Bapak. Ya. Bapak lebih besar daripada aku. Itu ucapan Yesus. Bagi saya yang berpikir. Bapak lebih besar daripada aku. Apakah itu satu hakikat? Silahkan. Oke. Terima kasih. Saya ulas dulu sedikit pernyataanmu sebelumnya. Kalau kau mau mengait-ngaitkan kepada ajaran Islam. Bahwa Tuhan itu tidak perlu. Tidak masuk ke dalam diri hati umatnya. Artinya dia di luar. Kan begitu jadinya. Bagi kami tidak. Yang membuat kami itu beriman. Karena di dalam diri kami ada Tuhan. Andai kata Tuhan di luar kami. Maka kami tidak akan beriman. Loh kok bisa demikian? Orang di dalam diri tak ada Tuhan. Berarti kalau di dalam diri manusia tidak ada Tuhan. Maka yang ada Iblis. Jangan kau katakan di dalam diri manusia tidak ada Tuhan. Tidak ada Iblis. Artinya manusia itu hampa. Maka jadi dia zombie. Yang hidup tetapi tidak punya iman. Tidak punya droh. Tidak punya jiwa. Maka jadilah dia zombie itu. Kalau manusia itu di dalam dirinya tidak ada Tuhan. Yang ada hanya Iblis. Maka jadilah dia seperti hewan. Monster. Memakan manusia segala macam. Tetapi karena ada di dalam diri manusia itu Tuhan itu. Maka manusia ini tidaklah seperti hewan. Tidak seperti zombie. Tetapi dia hidup seperti manusia. Yang memiliki pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu bilang hanya pengetahuan di dalam diri manusia. Maka betul lah manusia itu menjadi mahluk hidup. Yang tidak perlu bertuhan. Karena dia bisa mengatur dirinya sendiri. Dengan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selesai kita kawan. Nah dalam konsep Kristen. Tuhan itu apa maha besar? Besar. Maha besaran Tuhan bukan ukuran tubuhnya. Tetapi ukuran kekuasaannya. Ini orang salah keliru besar kalau memahami itu dari Kristen. Apakah Tuhan Kristen kecil? Ya saya bilang Tuhan Kristen kecil. Apa buktinya? Bahwa dia bertahta. Artinya tahta punya kursi. Dia di dalam kursinya itu muat. Artinya kecil. Dan ketahtanya itu di mana? Di dalam sorga. Artinya Tuhan yang kami sembah lebih kecil dari sorga. Tetapi kekuasaannya tidak terhingga. Tidak terbatas. Karena kamu tadi sudah mengingatkan keajaran Islam. Tuhannya Islam juga berduduk di atas tahtanya. Dipanggul oleh lapan malaikat. Tidak bisa dia lebih besar dari ciptaannya kalau dia duduk di atas tahta. Dan tidak bisa dia lebih besar dari ciptaannya kalau dia dipanggul. Tidak ada yang lebih besar di panggul. Pasti robo. Dan tidak ada cerita Tuhan yang kamu sembah itu di ars. Ars itu artinya lebih besar dari Tuhan itu. Kalau dia lebih besar buat apa ars sama Tuhan? Tidak perlu. Nah itulah kalau karena kamu sudah menyinggung. Saya harus ke situ meluruskan. Sekarang kamu bertanya tadi. Apakah tidak mungkin manusia itu ada dua nature ya. Dan kamu mengambil Yohanes 8. Sebentar aku bukakan ayatnya. Ini. Yohanes 8 ayat 17. Dan di dalam kitab Torah ada tertulis bahwa kesaksian dua orang kok jadi ini. Tadi dibilang dia Yohanes 18. Oh sorry 18. Apa tadi ya? Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 17 sampai 18. Yohanes 8 bukan 18. Yohanes 8. Ayat 17. Dan dalam kitab Torah ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapak yang mengutus aku. Bersaksi tentang aku. Jadi kalau kamu mengatakan di situ ada dua. Kan sudah saya jelaskan memang ada dua. Firman menjadi manusia. Bapak di sorga tetap di tahtanya. Maka aku katakan tadi bukan Bapak yang di sorga itu jadi manusia. Kalau Bapak yang di sorga jadi manusia maka sorga kosong. Maka tidak ada yang mengatur dunia. Kan begitu pertanyaan kalian. Maka Bapak ketika ditombak. Matinya Bapak di sorga bisa tertombak. Sementara Bapak di sorga itu adalah roh. Maka sudah jelas ayat itu mengatakan Yohanes 1.4. Sebenarnya itu sudah jelas sekali. Firman menjadi daging. Bukan Bapak di sorga yang turun. Maka apakah Bapak di sorga itu berbeda dengan Yesus secara materi? Ya berbeda. Bapak di sorga itu adalah roh. Adalah terang. Sementara Yesus yang di bumi. Itu adalah daging. Firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan di dalam diri Yesus itu tidak ada ciri-ciri Bapak yang seperti saya bilang tadi terang. Karena Yesus pernah malam hari jadi gelap. Kan begitu. Sama dengan roh kudus. Di kejadian 1-2. Itu kan gelap gulita menguasai bumi. Itu adalah roh yang diutus Bapak. Itu namanya roh Tuhan. Kalau Bapak itu sendiri tidak sedikit pun di dalam dirinya ada gelap. Terang semua. Tetapi ingat. Dari konteks itu kita bisa melihat ketika Yesus bertemu dengan Elia dan Musa. Maka keilahiannya muncul. Dia terang benderang. Terang benderang. Menyilaukan mata katanya di situ. Disaksikan oleh murid-murid. Mereka melihat terang benderang. Nah itulah Yesus. Itulah keilahian Yesus. Apakah mungkin-mungkin. Suka-suka Tuhan. Jangankan keanya kepada Yesus saja. Kepada kau pun bisa Tuhan memberi kuasa menjadi kau Tuhan. Contoh. Kepada Musa. Tuhan memberi kuasa kepada Musa untuk menjadi Allah. Allah yang terhadap Fir'aun. Tetapi Tuhan tidak mengatakan kepada Musa dia menjadi pencipta langit dan bumi. Tidak ada itu. Tetapi dia hanya Tuhan bagi Fir'aun saja. Bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih. Silahkan. Itu Bapak lebih besar daripada aku. Kalau Yesus sehakikat. Apakah mungkin. Bapak lebih sedangkan Yesus. Bilang Bapak lebih besar daripada aku. Silahkan. Itu ayatnya pada Yohanes pasal 29. Silahkan. Terima kasih. Yang paling tidak masuk di akal itu. Kau membatasi Tuhan. Kalau kamu mengajak berlogika. Tidak boleh kamu bilang. Apakah mungkin. Apakah mungkin. Itu sudah kau memberi batasan kepada Tuhan. Itu sudah kau mengatur-ngatur Tuhan. Membatas-batasi Tuhan. Apakah mungkin Tuhan berjalan. Apakah mungkin Tuhan berlari. Apakah mungkin Tuhan mendengar. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semuanya mungkin. Apakah mungkin Tuhan bisa mengeluarkan anak dari batu. Apakah mungkin Tuhan memiliki anak angkat. Apakah Tuhan mungkin, 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 dan mungkin. Itu lebih hebat kau dari Tuhan. Artinya kau lah Tuhan. Tuhan yang sesungguhnya Tuhan di bawah telapak kakimu. Karena kau bisa mengatakan Tuhan dengan logikamu. Bahwa Tuhan itu maha rendah. Lebih rendah daripada yang kau pikirkan. Kenapa? Kau sudah membatasi Tuhan. Dengan kalimat apakah mungkin. Itu sama dengan kau memperbudak Tuhan. Membatasi Tuhan. Bahwa kau lebih hebat dari Tuhan. Kau batasi. Sama ketika saya mengatakan kepada seseorang. Jikalau Tuhan ingin makan. Siapa yang bisa melarang? Dia tidak menjawab. Tidak ada. Tetapi dia jawab apa? Apakah mungkin Tuhan makan? Untuk apa Tuhan makan? Sama dengan dia mengatur Tuhan. Membatasi Tuhan. Kalau dia ingin makan. Siapa bisa melarang? Tidak ada yang bisa melarang karena dia maha kuasa. Sehebatnya kalian. Dari golonganmu. Kalian bisa membatasi Tuhan. Kalian bisa mengatur Tuhan. Kalian bisa membuat Tuhan seolah-olah itu lemah. Tuhan misalnya sekecil ini. Tidak mampu berbuat apa-apa bagi kalian. Tuhan itu mampu berbuat apa-apa. Kalau dia besar lebih besar dari jagad raya ini. Tidak kawan. Goliath kalah oleh Daud yang kecil. Jadi bukan itu takarannya. Kalau kamu bilang apakah mungkin, apakah mungkin. Nah sekarang. Kamu bicara tentang logika lagi. Memang dikatakan Yesus. Bapak lebih besar dari aku. Sama. Saya sudah berkali-kali membuat perumpamaan. Contoh yang di layar kamu ini. Namanya The Batman. The Batman itu adalah utusanku ke dalam dirimu. Kamu sehingga bisa berbicara dengan aku. Demikian juga Bapak di sorga. Mengutus firmanya jadi manusia. Sehingga bisa manusia berbicara dengan Yesus. Dan berdengar melalui Yesus kepada Bapak di sorga. Itulah sebabnya Yesus. Akulah jalan dan kemenan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Nah di dalam kita berdialog ini. The Batman itu adalah jalan kau menuju Rudy Yohanes. Kau tidak bisa sampai kepada Rudy Yohanes. Kalau tidak melalui The Batman. Dan aku mendengar semua apa yang kau bilang. Melalui The Batman. Nah apakah kami dua adalah sama? Secara materi kami berbeda. Saya daging dia digital. Apakah kami adalah dua yang berbeda? Tidak. Kami satu kesatuan. Yohanes 10 ayat 30. The Batman. Maaf ini saya bukan menambah firman Tuhan. Saya memberi contoh. The Batman dan Rudy Yohanes adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Kata Yesus. Kami memang satu. Apa yang keluar dari mulutku itu berasal dari Bapak. Kata Yesus. Yohanes. Apa yang keluar dari mulut The Batman kan berasal dari aku. Jadi kami bukan secara materi memang dua. Tetapi apakah kami menjadi dua begitu? Tidak. Kami adalah satu kesatuan. Maka ketika firman itu kembali kepada yang punya firman. Maka ketika sang The Batman kembali kepada yang punya The Batman. Tetap. Sekarang The Batman bersama-sama dengan aku. Inilah yang terjadi. Dan ketika Yesus naik ke sorga tidak ada di bumi lagi. Maka inilah yang terjadi. Saya bisukan semua. Jadi tidak ada lagi bersuara. Tidak ada lagi nampak gambar. Dan ketika Yesus tidak kembali lagi ke bumi menunggu hari akhir. Maka seperti ini. Saya remove dulu saya. Sehingga tinggallah one way saja di ruang itu. Tinggallah manusia saja di bumi ini. Sementara Bapak di sorga sudah kembali. Eh Yesus sudah kembali kepada Bapak di sorga. Makanya Yesus mengatakan. Aku akan mengutus roh kudus. Maka roh kudus adalah di dalam diri semua manusia. Kalau kau mengatakan di diri manusia tidak ada Tuhan. Boleh saya pastikan. Bahwa kau itu menjadi manusia itu menjadi iblis seperti hewan. Ya semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena nabi-nabi itu mengajarkan kepada umat-umatnya. Bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Nabi-nabi itu melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan. Semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui. Aku betul karena Yesus nabi. Semua nabi pun begitu. Semua nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena dengan ahlak nabi. Kelakuan nabi. Kita meniru semua. Cata-cata ibadah nabi kepada Allah. Bagaimana caranya. Karena nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Makanya baca ayat itu. Satu perikop penuhnya. Itu perikopnya tentang rumah Bapakku. Jadi gini loh Bang ya. Di dalam saya bilang. Bukan tidak ada Tuhan di dalam tubuh manusia. Kalau saya berbicara hakekat. Di dalam diri manusia ada namanya Nur Allah. Cahaya Allah. Tetapi itu seksinya nanti kita di sesi dua. Giliran Abang bertanya kepada saya. Bukan di sesi ini. Di sesi ini kan waktunya tinggal sedikit lagi ya. Saya bertanya kepada Abang. Jadi Tuhan itu mustahil berada pada atas dan jebak. Pada ruang dan waktu. Maksud saya bahkan Tuhan itu meliputi ruang dan waktu. Meliputi ruang dan waktu. Tuhan itu loh meliputi jiwa raga saya. Tetapi Tuhan tidak terjebak di dalam diri saya. Tuhan meliputi segala sesuatu. Bahkan tidak ada daun yang jatuh. Misalnya Tuhan mengetahuinya. Saya kurang puas dengan jawaban Abang. Bapak lebih besar daripada aku. Bagi saya menggunakan akal. Apakah mungkin Bapak lebih besar daripada aku itu. Bapak satu hakikat dengan anak. Silahkan. Oke terima kasih. Jadi saya bahas dulu ucapanmu sebelumnya. Lihat perikop. Justru karena saya melihat perikop. Maka saya berani mengatakan demikian. Saya bukakan dulu ya. Yohanes 14. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat dimana aku berada kamu berada. Ingat. Yang membuat rumah di tempat Bapak itu siapa? Yesus. Aku Yesus. Kenapa Yesus membuat itu? Karena Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tanpa dia segala sesuatu tidak akan ada. Jadi Bapak menciptakan segala sesuatu dengan firman. Memang tidak masalah. Kita lanjutkan lagi. Dan kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Bagaimana manusia tahu jalan menuju Bapak di sorga? Bukan melalui Nabi. Nabi tidak tahu jalan menuju Bapak di sorga. Tidak tahu. Tetapi melalui apa? Hanya satu cara. Melalui firman Tuhan. Hanya orang-orang tolol yang mengatakan jalan menuju sorga melalui Nabi. Siapa percaya kepada Nabi maka percaya kepada Bapak di sorga. Siapa mengikuti perintah Nabi maka mengikuti perintah Bapak di sorga. Itu orang-orang tolol. Orang-orang begok yang kamu bilang tidak punya logika. Kenapa Nabi itu ucapannya tidak semua firman Tuhan. Ada ucapan manusia karena dia adalah manusia. Tetapi firman Tuhan yang benar. Siapa percaya kepada firman Tuhan maka dia percaya kepada Bapak di sorga. Siapa mengikut firman Tuhan maka dia mengikuti Bapak di sorga. Siapa tunduk kepada firman Tuhan maka dia tunduk kepada Bapak di sorga. Bukan kepada manusia. Ya sekarang saya lanjutkan lagi pembahasannya itu. Kemudian dikatakan di situ. Kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Ini bukan merujuk kepada Yesus yang menjadi manusia itu lagi. Karena Yesus yang menjadi manusia itu hanya pada saat itu 33 tahun tidak lebih. Sekarang Yesus itu sudah di sorga. Sebagai apa? Firman. Itulah sebabnya ayat itu diucapkan Yesus. Bukan memerintahkan kami untuk kepada Yesus yang menjadi manusia itu. Daging itu tidak tahu. Tetapi kepada mana? Mari kita lakukan hal yang sama. Ingat Yohanes 1 yang 14 firman menjadi manusia. Maka Yesus adalah firman. Kita substitusikan kalau hukum matematika. Kata firman kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui firman. Jadi paham ya? Tidak ada yang bisa kepada Bapak ke sorga sampai kalau tidak melalui firman Tuhan. Oh melalui Nabi. Goblok. Siapa yang mengatakan dia sampai kepada Bapak di sorga melalui Nabi? Sama dengan menuhankan Nabi. Itu pasti. Tidak ada cerita. Mana bisa Nabi membawa kita ke sorga? Sedangkan dia apa? Buktinya mati. Kalau mati di dulu menurut ajaran Kristen. Roma 6 ayat 6.23 Upah dosa adalah maut. Artinya dia berdosa. Mana bisa seorang pendosa membawa orang ke sorga? Mana bisa seorang pendosa memindahkan orang dari neraka ke sorga? Itu hanya omong kosong. Bullshit. Tidak bisa itu. Yang bisa menyelamatkan orang adalah orang suci. Orang yang tidak berdosa. Tetapi selagi dia manusia, dia pun tidak bisa menyelamatkan orang ke sorga. Contoh apa? Hedok dan Elia. Hedok dan Elia itu orang suci. Sudah masuk sorga. Apakah dia bisa menyelamatkan manusia ke sorga? Tidak bisa. Dia hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah hebatnya ajaran Kristen. Di dalam ajaran Kristen dibuat berbagai contoh. Agar manusia itu sadar. Bahwa manusia tidak bisa ke sorga. Tidak bisa menyelamatkan orang lain karena selama manusia. Tetapi yang bisa menyelamatkan manusia ke sorga itu siapa? Hanya Yesus? Atau firman Tuhan? Hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia ke sorga? Tidak ada yang lain. Terima kasih. Silahkan. Inilah semua Nabi itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena Allah mewahyukan firmannya. Melalui Nabi itulah namanya utusan. Nabi itu messenger prophet. Atau messenger prophet. Semua Nabi adalah jalan kebenaran dan hidup. Lagi-lagi saya katakan kepadamu. Bahwa kalau kamu bilang Nabi adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang berani mengatakan hal itu. Tidak satupun Nabi di buka bumi ini yang mengatakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kamu saja yang mengasumifikannya sebagai beri sedi penemikian. Karena Nabi membawa firman Tuhan. Bukan Nabinya yang membawa manusia ke jalan kebenaran dan hidup. Tetapi firman Tuhannya. Mohon dimengerti. Tidak ada Nabi yang berani mengatakan seperti ucapan Yesus ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak di sorga kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus mengatakan berbikian? Bukan karena tubuhnya Yesus. Tetapi karena Yesus adalah firman Tuhan. Saya uraikan. Firmanlah jalan manusia menuju ke sorga. Bukan Nabi. Itulah sebabnya tidak ada Nabi yang berkata. Misalnya Musa. Akulah Musa. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Yahweh. Kalau tidak melalui. Tidak berani Musa mengatakan begitu. Karena jalan menuju Bapak itu melalui firman Tuhan. Sekalipun Nabi menyampaikan firman Tuhan. Orang ke sorga bukan karena Nabi-Nya. Tetapi karena firman Tuhan-Nya. Paham itu. Itulah sebabnya Yesus mengatakan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Nah kemudian. Kamu membuat seolah-olah Tuhan itu terbelenggu. Lucu. Anda kata Tuhan ada di dalam diri saya. Maka kamu mengatakan Tuhan itu terbelenggu dalam ruang dan waktu. Tidak kawan. Saya saja bisa mengutus digital saya kepada kamu. Sehingga saya yang daging ini tidak terbelenggu. Bebas saya kemana-kemana. Tetapi yang di dalam digital saya disitu aja dia. Demikian juga Bapak di sorga. Bukan Bapak yang di sorga. Itu yang di dalam hati kami. Tidak. Daku bilang berkali-kali yang di dalam diri kami ini adalah roh kudus. Di luar adalah firman Tuhan. Maka firman Tuhan harus dikonekkan dengan roh kudus. Agar kami bisa sampai ke sorga. Kalau kamu bilang di dalam dirimu tidak ada Tuhan. Berarti kau bangsa jin. Kau bangsa setan. Bangsa iblis. Karena hanya di dalam diri iblis lah tidak ada Tuhan. Karena hanya di dalam diri jin lah tidak ada Tuhan. Jin masih ada. Ada jin Islam. Ada jin apa. Kalau menurut ajaran agama apa. Tetapi iblis. Dan pengikutnya atau setan-setan. Tidak punya itu Tuhan di dalam dirinya. Kalau di dalam diri iblis ada Tuhan. Maka. Kemungkinan besar iblis bertobat. Kalau dirimu tidak ada Tuhan bagaimana? Apakah dirimu isinya iblis semua? Terus kamu bilang. Oh iblis juga tidak ada di dalam diri saya. Berarti kau zombie. Oh di dalam diri saya ada pengetahuan yang baik dan jahat. Berarti kau tidak punya Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Untuk apa Tuhan? Ada di dalam diri saya yang baik. Ada di diri saya yang baik dan jahat. Artinya Tuhan memang tidak ada bagi dirimu. Nah ini. Kalau di dalam diri kami jelas. Ada pengetahuan yang baik dan jahat. Pengetahuan yang baik itu dikendalikan oleh Rekulis. Pengetahuan yang jahat itu dikendalikan oleh iblis. Jadi di dalam diri kami ada dua. Iblis dan Tuhan. Ada. Kalau kalian di dalam diri kalian hanya tidak ada Tuhan. Berarti kalian makhluk jin. Atau makhluk iblis. Karena iblis saja lah yang di dalam dirinya tidak ada Tuhan. Kalau di dalam dirimu tidak ada Tuhan dan tidak ada iblis. Maka kau zombie. Yang hidup. Tetapi tidak memiliki roh. Tidak memiliki jiwa. Jiwa itu ada. Karena ada pertentangan baik dan buruk dalam diri. Kalau kamu katakan di dalam diri saya ada baik dan buruk. Tuhan berarti tidak ada. Iblis tidak ada. Artinya Tuhan tidak pernah menciptakan kau. Artinya kau tidak perlu bertuhan. Karena kaulah Tuhan itu sendiri. Kaulah menentu hidupmu. Selasih kawan. Bapak lebih besar daripada aku. Apakah dengan mulut Yesus sendiri bilang Bapak lebih besar daripada aku. Apakah Yesus tak kakak dengan Bapak. Tentara Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku. Itu pertanyaan saya. Waktunya sudah memet. Terus ke Abang mau jawab Bapak atau tidak. Itu saja pertanyaan saya. Itu yang ditanyakan oleh Arius. Dalam konsili ya. Bapak lebih besar daripada aku. Aku jawab. Ya perkataan disitu Bapak lebih besar dari aku. Memang benar. Firman Tuhan itu tidak bisa lebih besar dari yang punya firman. Yang punya firman itu Bapak. Titik. Benar. Alkitab itu tidak pernah salah. Maka saya contohkan. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan. Firman bersama-sama dengan Bapak. Maka firman adalah Bapak itu sendiri. Ini contohnya. Kamu eh. Kamu sendirilah contohnya. Saya tidak. Tidak mengenal kamu. Tidak pernah melihat wajahmu. Anggap saya ini Nabi. Atau udahlah. Saya si that the Batman. Kamu si one way. Hai one way saya bilang. Kenapa saya katakan kau one way? Karena ada suaramu. Kenapa suaramu pun kupanggil one way? Karena dia sehak kekat dengan kamu saat ini. Bersatu. Bersama. Dia berasal dari kau. Maka aku katakan one way. Tetapi kalau ucapanmu itu. Tidak mungkin Tuhan. Keluar ucapannya daripada si. Katakanlah. Si Polan. Tidak mungkin itu. Tuhan berfirman langsung. Itu namanya berfirman langsung. Kau berbicara langsung. Tidak mungkin suaramu. Keluar dari mulut si. Katakan luga tambunan. Orang luga tambunan tak ada di antara kita. Tidak mungkin itu. Yang benar adalah kau berbicara kepada aku. Maka aku panggil kau si one way. Oke. Pahami konsep firman menjadi manusia.